Selamat datang di Mozaik Keluarga. Acara Mozaik Keluarga membahas berbagai isu menarik tentang balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Acara ini diharapkan dapat menambah wawasan para sahabat Mozaik Keluarga tentang berbagai dinamika yang terjadi di usia-usia tersebut. Terima kasih telah menonton! Ciptakan cinta yang indah dalam keluarga, nampaknya besar bagi negara dan bangsa. Halo sahabat Mozaik Keluarga, kembali lagi bersama Mozaik Keluarga dengan cerita baru hari ini. Jangan lupa kita datang dengan fresh konsep, ada aku Lorencia Lisa disini ditemani oleh Bu Mia Sianeta dan juga rekan saya Stella Anjani. Apa kabar Bu Sianeta dan Stella? Kabar baik, kabar baik Stella. Kita semua sehat-sehat ya? Sehat ya? Iya, sehat dan semangat. Seperti biasa, kali ini kita juga akan membahas satu cerita dari sahabat Mozaik Keluarga yang dikirimkan ke email kita untuk kita bahas bareng nih, Bu Sian dan rekan Stella ya. Semoga kita juga bisa memberikan inspirasi kepada yang mengirimkan email ini gitu ya. Tapi ini juga mengingatkan untuk para sahabat Mozaik Keluarga yang juga punya cerita-cerita yang pengen kita bahas disini, curhatan-curhatannya supaya nanti bisa ketemu jawabannya. Jangan lupa untuk di emailkan di mozaikkeluarga.gmail.com Nanti semua cerita yang masuk dibahas dan juga jangan khawatir namanya pasti akan kita samarkan. Nah, hari ini topiknya sebenarnya agak-agak kekinian. Kita mau bahas apa sih? Tapi agak gak enak nih rekan Stella dan Bu Sian. Kayaknya topik kekinian yang dibahasnya gak enak. Iya. Seputar relasi. Seputar relasi tentu saja. Jadi ada salah satu sahabat Mozaik Keluarga kita sebut saja namanya Astrid ya. Ini namanya sudah disamarkan tentunya. Jadi si Astrid ini cerita mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Aduh, itu kayak film yang baru-baru ini ya. Lagi banyak banget ya sih topik perselingkuhan ini. Iya sih, gak cuma film, lagu juga kayaknya banyak ya. Curhatan banyak banget juga kan Instagram yang sering-sering muncul gitu. Nah, cuma mungkin uniknya perselingkuhan yang dilakukan suami Astrid ini dilakukan dengan mantan pacarnya sendiri. Oh, bukan orang baru ya? Bukan orang baru. Jadi ceritanya tuh lebih ke arah cinta lama yang belum selesai kali ya. Tidak bersemi kembali. Tidak bersemi kembali, tapi belum selesai tapi diteruskan ketika sudah menikah. Nah, apa keluhannya? Jadi Astrid ini sudah menikah selama dua tahun ya, rekan Syaneta. Dia baru saja melahirkan. Jadi untuk anaknya sendiri itu seorang putri yang masih berusia sekitar 6-7 bulan. Nah, jadi di suatu ketika si Astrid ini menemukan chat-chatan di WhatsApp suaminya. Maaf, di WhatsApp suaminya, ternyata suaminya ini kontak-kontakan dengan mantannya. Pertamanya chatnya tuh masih kayak teman tapi mesra lah ya. Masih bisa dibilang sebatas nanyain kabar. Tapi sudah terlihat dekat banget karena kan mereka juga punya history ya. Punya masa lalu gitu sebelumnya. Dan ketika itu si Astrid sudah bertanya kepada suaminya. Tapi suaminya bilang ya nggak apa-apa, memang itulah cara dia berkomunikasi dengan mantannya. Dan dia ingin mempunyai hubungan yang masih baik dengan mantannya. Karena kan relasi harus dijaga, kata suaminya begitu. Jadi Astrid waktu itu kan lagi mengandung pertama kali dia menemukan. Dan suaminya bilang seperti itu, dia juga pengen memakser bahwa kandungannya tidak apa-apa. Suaminya juga bilang, udah nggak usah dipikirin, itu mah biasa aja. Jadi dia ngerasa, oh yaudah deh mungkin biasa aja gitu ya. Nah setelah dia melahirkan dan anaknya 6 bulan, tiba-tiba dia menemukan chat yang makin hot ya. Makin panas nih chatnya gitu. Nggak cuma chatnya yang panas tapi hati yang baca gitu ya. Bukan hanya sekedar chat-chatan teman-teman tapi mesra tadi, tapi udah lebih daripada itu gitu. Jadi Astrid sangat amat kecewa dan marah sih saat ini rekan Stella dan Hushan terhadap situasi yang lagi terjadi gitu. Itu berarti udah berapa lama tuh Lisa? Pada saat itu dia mengandung 4 bulan, sekarang anaknya udah sekitar 6 bulan. Jadi sekitar 10-11 bulan ya setelah chat pertama ketahuan. Jadi lumayan ya, udah mau setahun. Iya, lumayan. Menjaga silaturahmi selama setahun ya. Dan menjaganya lebih hot gitu kan. Membina. Lebih intens lagi. Dia lagi bingung apakah pernikahannya itu perlu diselamatkan atau tidak. Dan bagaimana caranya menyelamatkan pernikahan itu kalau suaminya juga kayak ikut terlibat dan kayak mau gitu ketika ada perselingkuhan ini. Karena dari Astridnya juga takut ya sekarang memang hanya chat dan mungkin mereka sering ketemuan di luar chat-chatan itu. Tapi takutnya kan hubungan suaminya dengan mantannya ini juga kehubungan yang lebih parah lagi dari yang sekarang gitu. Oh mereka sampai ketemu ya? Mereka sampai ketemu, nggak hanya chat. Tapi mereka juga sampai ketemuan. Ya, ini rasanya sih sudah jadi obrolan sehari-hari ya. Seperti ini, gini. Tapi menurut saya apapun itu janganlah cepat-cepat memutuskan untuk berpisah. Nah, gitu loh. Mesti ingat gitu loh pada komitmen pertama pernikahan. Nah, kalau menurut saran saya sih ya pertama adalah tadi dilihat dulu gitu. Sebetulnya kembali kalau kita mundur ya, mundur ke belakang. Tentunya saat kita berpacaran, terus mereka akan menuju jenjang yang lebih tinggi. Kan diperlukan keterbukaan ya. Dan biasanya orang juga udah tau lah gitu. Oh ya dulu dia pernah pacaran segini, pacaran segini. Malah kadang cowok itu agak lucu ya. Kadang kalau dia dapet istri yang dulu banyak pacarnya, dia ngerasa dia sebagai pemanggap. Oh ya, 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 ya. Ya, itu fakta gitu loh. Ya, dapet trofi ya. Dengan bangganya bisa ngomong gitu. Dia dulu banyak pacarnya gitu kan. Tapi ujung-ujung pilih aku. Nah, ini juga sebetulnya keterbukaan yang sangat perlu dilakukan oleh orang yang akan menikah gitu. Lalu, lebih penting dari keterbukaan itu adalah kenapa kok akhirnya kita akan menikah gitu loh. Kenapa kamu bukan sama si A, aku bukan sama si B dulu gitu. Itu perlu gitu untuk dibuka. Nah, kenapa sih dulu misalkan, misalkan untuk sekedar mengetahui seberapa sih ini masih. Kamu kenapa putusnya gitu. Nah, kalau putusnya iya soalnya dia egoisnya. Itu kan berarti memang karakter yang tidak bisa dipersatukan. Nah, lain kalau ada yang misalkan, ya karena nggak boleh sama mama, sama papa gitu. Itu masalahnya beda tuh gitu. Beda keyakinan ya. Beda keyakinan bukan, Bu? Bisa beda keyakinan ya. Bisa beda, pokoknya karena sebetulnya di mereka sendiri tidak ada masalah gitu loh. Nah, itu lebih susah gitu loh. Karena terpaksa berpisah karena kondisi, karena lingkungan gitu loh. Nah, tapi kembali kalau itu dibicarakan oleh calon pasangan, itu ada baiknya gitu. Saling terbuka di situ. Kamu nggak boleh, kenapa? Ya karena dia keluarganya begini, begini, begini misalkan gitu. Nah, itu jangan berhenti cuma di, oh gitu ya. Atau, oh berarti aku yang terpilih. Jangan begitu. Jangan jadi happy. Gampang happy anak-anak. Coba ditelusuri gitu lah. Terus, kamunya sendiri gimana? Tapi menarik rekan Syaneta bilang seperti itu ya. Karena memang si suaminya Astrid ini tidak jadi sama mantannya tuh karena dilarang oleh orang tua suaminya. Tapi memang Astrid tidak mengulik lebih lanjut masalahnya tuh seperti apa. Karena dari sisi Astrid waktu dia pacaran sama suaminya tuh cepet banget. Kayak cuma 6 bulan mereka memutuskan untuk menikah. Astrid nih persis sesudah si mantan ini. Betul, jadi dari Astrid juga ngerasanya kayak mantannya tuh udah yakin sama, suaminya tuh justru sudah yakin sama Astrid. Sehingga dalam waktu 6 bulan cepat memutuskan untuk menikah. Jadi pada saat itu dia happy karena dia merasa suaminya tuh yakin dan cepet banget gitu yakin ya. Nah ini satu hal yang kadang, kadang susah ya kalau yang namanya orang sudah dikuasai rasa cinta. Rasa itu kadang tuh yang dibilang makanya ada ungkapan bucin segala itu kan. Itu kan karena kadang itu menjadi segala sesuatu menjadi lebih gelap gitu ya. Atau ya masa bodoh gitu kan. Nah itu perlu, saya rasa perlu ditanyakan gitu loh. Nah misalkan dia bilang ya karena orang tua nggak ngijinin gitu. Nah nggak ngijininya kenapa? Misalkan, terus nggak salah kok ditanyakan kamu sendiri gimana? Kalian sendiri gimana? Nah aku ya udah, aku ikutin gini. Nah kalau kamu menikah sama aku nanti gimana? Itu nggak salah ditanyakan gitu loh. Kamu menikah sama aku nanti suatu saat terus kamu kepikiran gitu nggak gitu. Aku nggak mau gitu loh. Jadi itu diomong lah, nggak masalah. Paling nggak ngomong jeleknya nih. Kalau ternyata si laki itu bener-bener masih ragu-ragu yang nggak usah diterusin. Tapi kan tadi Lisa cerita juga udah seneng tuh. Nah maksudnya ini satu. Udah keburu seneng nih mau diajar nih. Ini kan satu yang perlu saya bilang harusnya lebih dicermati, diwaspadai gitu. Jangan kesenangan sesaat ini membutakan mata gitu loh. Kalau tadi dia bilang, apalagi kalau pakai omongan, ya sebetulnya nggak ada masalah aku sama dia gitu. Itu udah tanda-tanda, itu nggak harus menangkap sesuatu. Ya karena nggak diizinin gitu. Jangan malah dengan seneng kalau sama aku diizinin gitu. Oh iya sama kamu. Itu kesenangan sesaat yang bahaya gitu. Jadi lebih baik kalau memang sudah tahu alesannya, boleh ditanyakan. Nah terus kalian sendiri gimana? Kalian sendiri nggak berusaha-usaha apa yang kalian lakukan? Itu perlu nggak ada salahnya gitu loh. Kalian tidak mencoba, misalkan minta tolong keluarga atau apakah yang gitu. Jadi kita seolah-olah meletakkan diri kita sebagai outsider. Yang kita sebagai sahabat yang ini. Terus nggak lah, seenggak-nggaknya apa yang kita lakukan itu akan membantu si calon suami untuk berpikir. Gitu loh. Kita mengarahkan sampai akhirnya dia tuh akan berpikir, oh iya worth it nggak iya. Ini nggak iya kira-kira gitu. Jangan-jangan dia malahan sesudah ngobrol sama Astrid, oh iya aku harus memperjuangkan lagi. Iya. Kalaupun itu terjadi, ya lebih baik daripada sebelum berlanjur, terlanjur menikah gitu loh. Ini kan yang terjadi kan keterlanjuran itu gitu kan. Jadi lebih baik, makanya kan di kita ada yang namanya MRT, terus ada juga semua kursus perkawinan, ada apa. Terus di mana, di semacam kayak training atau seminar itu, itu justru kan ditanya. Ditanya di keterbukaan masing-masing, sampai the worst adalah kalau ternyata nggak cocok, jauh lebih baik berhenti sebelum menikah gitu loh. Nah, itu jangan dianggap sesuatu yang memalukan. Karena itu justru adalah langkah yang penting untuk dilakukan. Dan daripada semua pakai topeng, begitu menikah topengnya dibuka satu-satu kaget gitu. Nah, itu satu hal yang perlu di... Atau pakai asumsi ya Bu, tadi kan si Astrid udah berasumsi, oh aku berarti lebih baik. Makanya cepat yakinnya sama aku. Iya, betul. Selain topeng ada asumsi. Iya, iya. Jadi ternyata tadi ya ketebakan bahwa memang salah satu alasannya seperti itu. Sehingga, kalau misalkan disitu kan bisa perasaan tuh bisa jalan lah. Kita bisa ngeliat seberapa sih si calon suami ini masih berat ke mantannya gitu loh. Kan kita harusnya udah bisa nangkep lah gejala-gejalanya gitu. Coba kamu pikirin lagi deh. Kasih waktu. Sebelum kamu ke aku, coba kamu pikirin dulu gitu loh. Bener-bener nggak gini. Karena aku minta komitmen dan tidak ada lagi istilahnya masa lalu yang dibawa di perkawinan kita gitu loh. Nah, itu satu yang perlu dilakukan. Nah, bagaimana kalau sudah menikah seperti ini? Nah, cobalah. Tadi kan belum saya ketahui. Apakah Astrid tahu latar belakang tadi bahwa suaminya tidak jadi dengan mantannya itu karena tidak diizinkan orang tua? Apakah Astridnya tahu? Sekarang akhirnya dia sudah tahu. Setelah ketahuan yang dua kali ini cat-catannya dan semakin mesra gitu ya. Akhirnya Astrid nanya sama suaminya. Kenapa kok ini seperti ini gitu. Memang kamu belum selesai sama yang lama gitu. Baru akhirnya suaminya kasih tahu bahwa emang dia dulu diminta untuk pisah dari orang tuanya. Sehingga dia tidak melanjutkan. Jadi sebenarnya ternyata dari suaminya juga mengakui bahwa ada rasa yang masih belum selesai sama mantannya yang dulu. Nah, sekarang caranya adalah sekali lagi tekan ego sebagai perempuan gitu ya. Lihat gitu loh. Yang jelas kalau sampai dia kan sudah melalui tahap yang lebih lanjut nih dengan Astrid gitu kan. Mereka sudah masuk ke hubungan yang jauh lebih serius, kedekatan yang jauh lebih serius, lebih intens segala. Nah, kok seberapa sih kok ini masih bisa berpikir tentang si mantan gitu loh. Apa sih yang didapat oleh si suami ini? Dengan interaksi sama mantan. Iya, saat berinteraksi. Apakah ada hal-hal kebutuhan khususnya thank you cinta ya. Khususnya kita bicara hubungan. Apakah ada yang tidak aku lakukan? Apakah thank you cinta suamiku tidak cukup terpenuhi oleh kehadiranku, oleh perhatianku? Lebih baik melihat refleksi ke situ dulu gitu loh. Karena kalau rasanya, kalau dia dapat sosok yang lebih membahagiakan dari mantannya, lebih pengertian, lebih segalanya. Orang kalau dapat jauh lebih bagus semua kan biasanya lebih senang. Iya kan? Lebih senang dan lebih melupakan yang sudah gitu loh. Itu kan secara psikologis tidak bisa dihindari gitu loh. Aku tadi aku kecewa loh karena aku nggak bisa sama si A. Tetapi sama istriku ini, ternyata istriku ini jauh lebih sabar, lebih pengertian, lebih ini gitu. Nggak akan lah orang seperti itu gitu loh. Langsung dia membuang justru yang jauh lebih baik gitu loh. Jadi cobalah refleksi itu penting. Perlu dilakukan. Lalu sebetulnya juga kalau dari segi suami gitu. Suami ini juga sebaiknya diingatkan gitu loh. Bahwa pernikahan itu bukan cuma hubungan sesaat. Itu menyangkut komitmen jangka panjang. Kita bukan menikah untuk pacaran gitu loh. Nah sekarang, kasarnya kalau kamu tadi pacaran nggak bisa nikah, sekarang kamu udah nikah loh. Jadi nikah itu bukan cuma surat resmi yang ditanda tangani. Tapi itu menyangkut komitmen sehidup semati gitu. Jadi mungkin, ini sekali lagi bilang, ada yang aku kurangku, salahku apa gitu ya misalkan gini. Yang kamu juga mungkin gitu nggak sadar juga bahwa ini, kalau kita diamkan, ini kita saling nyakiti nanti gitu loh. Jadi harus lebih bijak dalam, karena itu situasi loh. Dan sebetulnya, sebetulnya itu kan kejadiannya terjadi sebelum mengenal Astrid. Ya kan? Jadi bukan karena, maksudnya dia dengan Astrid lalu dia mencari cewek lain kan bukan itu gitu loh. Jadi sebetulnya itu juga masalah yang cukup berat loh buat suami sebetulnya gitu. Karena rasa yang dibilang rasa cinta itu tidak bisa sebetulnya dihilangkan begitu saja. Dihilangkan atau rasa cinta, apalagi kalau itu cinta yang benar-benar ya. Itu nggak bisa cuman ya sekedar dihilangkan atau dihapus begitu saja gitu loh. Kecuali tadi tergantikan dengan yang setara. Atau bahkan lebih. Gitu loh. Jadi itu satu yang, jangan kecilati. Jadi berpikirlah bahwa ya, ini adalah salah satu masalah dalam rumah tangga yang harus dihadapi. Tapi jangan juga buru-buru menghakimi semua gitu loh. Daripada menghakimi suami dan cuman akhirnya dia makin menjauh, ada baiknya merendahkan hati ya. Merendahkan hati sedikit. Merangkul suami. Memberikan pengertian. Terus juga mengajak suami, tidak memusuhi suami. Membantu suami untuk mengatasi bersama masalah itu gitu loh. Habis aku gini banget. Aku misalkan aku ini, coba deh. Boleh nggak gitu loh. Kan sekarang aku pun tidak boleh melakukan itu dengan mantan aku. Karena aku sudah komit memutuskan untuk menikah dengan kamu. Nah, seandainya aku di posisi kamu, mau nggak kamu membantu aku gitu loh. Untuk sedikit-sedikit merilis gitu loh, melepaskan gitu loh. Nah, jangan berarti juga nggak boleh ketemu lagi. Iya, jangan langsung ultimatum ya. Nggak boleh. Karena itu nggak bisa. Semakin begitu akan... Tapi cobalah, gini kita selalu ingat ya. Tuhan memberikan satu anugerah, cinta. Yang namanya cinta. Dan cinta itu nggak ada yang salah gitu loh. Cuman sekarang perwujudannya itu kemana? Iya. Kalau tadi ke istri yang tadinya cinta yang biasa. Iya. Rasa sayang biasa. Berubah menjadi plus tanggung jawab gitu loh. Kalau tadi yang cinta atau rasa sayang ke mantan, enggaknya sesudah masing-masing menikah, dirubahlah itu menjadi tetap sayang, tapi dalam bentuk yang lain gitu loh. Kita sayang itu tidak harus selalu romantismenya itu berjalan loh. Kita bisa sayang sama semua orang. Boleh sayang, boleh perhatian. Tapi kita bukan dalam arti yang lebih ke asmara gitu. Nah, ajak untuk merubah ke situ gitu. Nggak ada salahnya kok. Makanya jangan di langsung nggak boleh gitu. Apalagi ada yang bilang gitu ya. Misalkan, oh enggak kok aku cuman sahabat-sahabat apaan gitu ya. Itu dia akan bisa malah nanti makin menjauh gitu loh. Tapi misalkan, ya kamu boleh bersahabat, tapi kalau misalkan mau ketemu, misalkan ayo kapan-kapan misalkan ketemu gitu, ajak sama istrinya. Istrinya justru bersahabat juga. Misalkan, ajak ngobrol. Nggak usah tidak dipaksakan juga untuk bisa dekat, sedekat suaminya gitu ya. Tapi at least, kenal juga. Kenal juga. Kenal juga. Terus ada, kalau kamu mau nggak gini loh, kalau kamu, kalau kamu lagi merasa dalam posisi yang begitu gitu, justru kamu ceritakan ke aku gitu loh. Jangan kamu berpikir aku akan marah gitu loh. Tapi justru aku akan menghargai. Karena berarti kamu lelaki sejati di situ gitu. Jadi suaminya diangkat-angkat sedikit lah. Jangan makin dimarahin, direndahin gitu loh. Tapi Bu Sian, aku kalau mendengar penjelasan tadi, dan aku jadi Astrid ya, aku kok kayaknya berat banget ya. Maksudnya, udah aku yang dihianatin. Kan sekarang pertanyaannya, mau menang atau enggak? Fokusnya ke menang terakhirnya itu ya. Menang dalam arti positif ya. Memenangkan keluarga loh. Bukan artinya menang-menangan. Itu sesuatu yang sangat berbeda gitu loh. Ya kan? Ada yang layak untuk diperjuangkan, tidak sih gitu loh. Kalau itu sangat layak, makanya kan orang bilang, dikatakan bahwa, kalau ada masalah di keluarga, pecahkan masalah itu, jangan pecahkan keluargamu. Ya kan? Jadi, kita berpikir gitu loh, berpikir, bahwa ini sesuatu yang sudah, tidak ada di agama apapun, sebetulnya yang senang dengan perceraian itu, enggak ada. Jadi cobalah, karena perceraian itu dampaknya luas sekali, apalagi kalau sudah punya anak gitu loh. Anak itu, perlu figur, yang utuh, dari pasangan. Ayah, ibunya. Nah, kalau ibunya atau ayahnya single parent, itu sudah satu masalah. Tidak semua, ada single parent yang begitu hebat loh. Yang bisa mengganti fungsi atau peran dari mantannya. Tapi enggak semua. Gitu loh. Tetap ada. Kalau bisa ditangani berdua, ngapain cuman sendiri. Dan masalah itu, maksud saya juga, kalau sejauh saya tangkap, menggelisahkan iya. Berat iya, tapi bukan satu-satunya masalah yang berat dalam perkahwinan. Itu baru salah satu ya. iya, iya, iya. Jadi, iya, bayangin, begitu banyak loh masalah lain. Misalkan, yang terjadi, pasangan baru menikah, suaminya stroke. Enggak bisa kerja. Atau pasangan yang misalkan, apa, anaknya bermasalah. Itu banyak gitu, masih banyak. Nah, ini kan baru permulaan. Dan apalagi itu, kasarnya sudah terbaca situasinya, dan sudah ada pengakuan dari suaminya. Jadi, berpikirlah tadi, bagaimana memenangkan pernikahan ini. Gitu loh. Jadi, enggak ada yang salah, jangan bilang gitu, itu salah besar sih. Tuhan itu, menciptakan cinta itu sebagai anugerah tinggal perwujudannya. Kemana. Kemana, jangan salah kaprah gitu loh. Jadi, enggak bisa si Astrid itu akan meminta suaminya menghilangkan itu gitu. Cuman cinta itu sekarang, karena kamu sudah menikah, cinta itu tidak boleh lagi diwujudkan sebagai cinta antara orang yang pacaran. Konsekuensinya, ya tidak boleh bertemu berdua, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak boleh, karena menyangkut komitmen keluarga. Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, berarti kamu tidak cukup jantan, tidak cukup gentle, karena harusnya dari dulu kamu memperjuangkan cintamu itu. Benar enggak? Kalau memang sampai sekarang masih mau dihantar. tidak ada rasa ya. Tidak ada rasa ya. Jangan menyengsarakan orang lain. Nah, itu saya rasa cukup banyak, tapi juga jangan salah, cukup banyak kok dengan kesabaran itu yang akhir suami mengerti. Karena gini loh, ini dua akibatnya, dampaknya ya, kalau berlanjut terus, seolah-olah enggak ada apa-apa, atau seolah-olah jadi perang terus. Namanya kalau perang terus, itu tanki cintanya itu enggak akan terisi. Dia akan semakin jauh. Sementara yang satu itu, dia punya bergalon-galon untuk mengisi tanki cintanya. Nah, itu satu. Terus jadi, kemungkinan terburuk justru akan bisa pisah dan dia akan dengan yang dibilang mungkin cinta sejatinya dia tadi. Yang seharusnya itu juga belum tentu. Karena sekarang, dia kan apalagi sudah anak, ada anak, seenggak-enggaknya si suami juga mikir dong, dia kan juga enggak mau kehilangan cinta anak, seenggak-enggaknya. Kemungkinan kedua adalah, itu pasti dua-duanya menyakitkan. Terutama juga buat para wanitanya, ini jangan salah ya. Jadi, kalau misalkan harus milih itu, barangkali nanti juga akhirnya si suami ini memilih keluarganya, juga yang terluka juga si wanita ini. wanita ini juga di lain pihak sebaiknya berpikir untuk membatasi hubungannya, untuk tidak semedalam seperti saat, seperti kalau dia menikah dengan si pria, karena nanti dia juga akan yang terima sakitnya. Apalagi dalam dunia sekarang, ya, setelah kita tahu yang selalu salah siapa? Perempuan. ini jadi, apa yang Bu Sian bilang tuh, membuat kita juga jadi refleksi ya, kalau misalnya terjadi perselingkuhan, atau tadi bagaimana suami itu berhubungan lagi sama mantannya, karena mau menjaga silaturahmi, kita nggak langsung melihat bahwa itu tuh pelakor gitu ya. Nggak langsung kebakar, marah, langsung menuduh, atau sebagainya. Tapi mungkin tadi yang Bu Sian bilang juga bagus juga ya, Lisa. Gimana kita tuh bisa berusaha memahami posisi si suami ini. Mungkin dia juga ada banyak hal yang nggak bisa diomongin ya. Jadi dia cara paling aman, nyaman, ya, ngobrol sama orang lama. Karena ya, memang itu sih salah satu pertanyaan yang ditanyain sama Astrid di email ya, Bu Sian dan Stella. Ini sebenarnya salah siapa? Apakah salah Astrid, salah suaminya, atau salah perempuan? Salah perempuannya itu, gitu. Kalau saya cenderung malah berpikir gini, let's say sudah ada masalah. Jangan mencari siapa yang salah. Tapi lebih baik salahnya apa yang salah. Salahnya di mana? Apa nih yang salah? Bukan siapa ya. Dengan mencari, mengganti kata siapa menjadi apa, kita akan lebih objektif gitu. Karena tadi yang dibilang gitu, di mana-mana orang menghujat si cewek si cewek biasanya dianggap pelakor gitu. Padahal, kalau lakinya gak mau juga gak terjadi. Harus dua arah ya. Jadi, apa ini keadilan yang sebetulnya ya, yang tidak boleh kita hanya menyalahkan si cewek gitu. Dan barangkali si cewek ini juga punya luka batin yang luar biasa yang karena mungkin dia memberikan cintanya yang sangat tulus, tiba-tiba diputuskan sepihak gitu loh. Itu juga satu masalah lagi gitu loh. Dan itu manusiawi ya yang kita jangan menghakimi lah gitu loh. Jadi, lebih baik lihatnya sekarang apanya. Jadi, apanya tuh maksud saya gini, oke, bahwa dulu ada keterikatan yang sangat ini. Tapi, sekarang kamu sudah memutuskan ini. Dan ini memang gak bisa, udah gak bisa gitu. Sekarang konsekuen, kita belajar untuk jadi orang yang komit, orang yang bertanggung jawab untuk tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain yang terkait dengan kita. Nah, kalau kamu memang mencintai dia, kamu justru harus mendukung dia untuk menjadi seorang gentleman sejati. Gitu loh. Jadi, cinta yang dibilang sejati-sejatinya itu diwujudkan dalam bentuk lain tapi konkret. Gitu loh. Iya kan? Kan itu justru pengorbanan buat dia. gitu loh. Tapi, at least itu pengorbanan ini gak sia-sia gitu. Nah, ini juga si suaminya dia juga harus ngerti. Jangan yang situ udah diem, yang sini masih. Iya, iya, setuju. Tapi Astrid juga minta tips dan triks nih, Bu Sian. Kalau misalnya nanti pernikahannya dia bisa dia pertahankan, di satu sisi dia juga ada rasa insecure ya. Di mana dia jadi ngerasa apakah aku jadi perlu ngecekin hape suami aku setiap hari atau tiap minggu sekali gitu. Karena dari sisi kepercayaan udah gak ada gitu kan atau sudah pernah hilang gitu. Gimana cara mengembalikan itu? Saran saya, jangan pernah ngecek hape suami. Justru, justru dari awal gak usah dicek ya. Enggak, maksudnya sekarang udah tau, jangan pernah ngecek hape suami lagi. gitu loh. Lebih baik fokus pada memperbaiki diri di depan suami. Gitu loh. Jadi, tunjukkan kepercayaan full. Misalkan, alih-alih gitu ya, ngintip-ngintip suami taruh hape di mana lebih baik. Oke, adakan tadi pembicaraan seperti itu. Tetaplah, kamu boleh tapi batasannya tau ya sahabat. Kita disitu ya, komitmen lagi, diulangi komitmen lagi. bahwa aku ini juga memberikan ketulusan cintaku ini ke kamu, ke perkawinan kita. Jadi, tolong jangan sakiti aku. Kalau dulu kamu menyakiti dia gitu. Jangan sekarang aku dan anakmu kamu sakiti. Jadi korban lagi ya. Coba, aku akan tetap percaya pada kamu, aku memahami masalahmu, cuman aku tidak menyalahkan kamu, tapi mari yuk kita bersahabat bersama dengan dia. Jangan melakukan yang lebih dari apa yang boleh dilakukan sahabat. Dan, untuk aku percaya sama kamu dan kamu jangan takut aku tidak akan mengecek HP-mu. Kalau begitu itu biasanya orang juga malah sungkan gitu loh. Coba, jangan terus nanti nggak ngecek komitmen tapi coba ya dia beneran nggak. Tetap berusaha. Ya karena gini loh, lebih baik fokus memperbaiki diri, memberikan perhatian penuh dan yang penting mengisi tenji cinta suami. malah kan dia sebenarnya diuntungkan karena dia tiap hari bersama. Suami kan hubungan dengan mantannya itu masih ngumpet-ngumpet. Masih tidak bebas. Justru kesempatan terbanyak itu adalah pada sang istri untuk memperhatikan, memanjakan, ini suami. Kalau udah begitu rasanya sih kok nggak inilah tadilah itu sifat manusia. Jadi Astrid juga harus memaksakan ya bahwa dia harus kembali percaya lagi sama suaminya. memperjuangkan memperjuangkan rasa itu supaya dia juga nggak ngecek-cek HP lagi fokus ke apa masalahnya. Iya kan? Iya. Karena ngecek HP itu bisa dua. Kalau pas ada dia sakit, tapi kalau nggak ada ribut. Iya bener. Jadi nggak ada menangnya dong, nggak ada keuntungannya. Atau marah nanti nemu masalah yang lain. Jadi nambah lagi ya. Jadi udahlah privacy itu dijaga yang udah ada tapi kan itu bisa diawasi. Kan kelihatan kan suaminya berubah lebih baik nggak? Tapi kalau dengan tetap lah diguyuri dengan perhatian dan kasih sayang dengan ini apalagi ada anak dan tanpa menyalah-nyalahkan suami rasanya sih kalau suaminya normal aja sih rasanya sih tidak akan yang gimana gitu. Karena kembali lagi diingatkan komitmen dan itu tidak salah tapi bentuknya harus dibedakan sekarang. Jadi tidak perlu kalau misalkan mau ketemu ya rame-rame misalkan ada acara atau apa yang ini rame-rame gitu loh. Jangan jangan apa ya memancing di rumbu sendiri untuk menjadi masalah lain yang lebih serius. Saya rasa memang nggak mudah tapi kan kembali kita berjuang untuk apa? Untuk keluarga. Tapi mungkin itu yang perlu diingat kita semua ya bahwa itu tidak mudah namanya perjalanan pernikahan tapi kita harus fokus kepada kemenangan secara keluarga sehingga hambatan-hambatan kerikil-kerikil ini kalau bisa kita kecilkan kita fokus pada solusi masalahnya. Satu lagi yang sering dilakukan ya dari beberapa orang yang datang untuk bicara untuk curhat konseling gitu. sering kali istri itu terpancing justru untuk gini emang cakepan dia dari aku jadi banding-bandingin ya bandingin gitu terus kalau nggak ya salam ya siapa lebih seksi gitu ya emang aku kurang apa dibanding dia gitu loh itu sesuatu yang rasanya dihindari aja gitu loh dihindari aja karena kakinya juga pasti akan bohong gitu cakepan kamu lah gitu cakepan kamu lah gitu emang aku kurang baik apa iya kamu baik jadi jangan malah minta dibohongin gitu loh wajar aja ya saya rasa itu sih tidak mudah tapi perlu untuk diperjuangkan ada lagi? menarik sih karena dari obrolan ini kita juga jadi belajar saya sih jadi belajar ya Bu Sian bagaimana melihat apa yang lebih besar tuh menjadi cara ini ya cara meredam kemarahan gitu karena emang bener juga tadi ngecek handphone gak ada menangnya sama sekali meskipun itu mungkin kelihatannya seolah-olah seperti menguatkan rasa percaya gitu ya bisa memupuk karena memang dan sebetulnya kan buka handphone itu sudah tidak percaya tapi pengen menumbuhkan kepercayaan iya itu caranya juga udah salah sih itu sih malak amai ya jadi memang perlu usaha dari semua pihak ya untuk menumbuhkan lagi rasa percaya yang mungkin sudah rusak ini ya Astrid intinya ingat gitu loh pecahkan masalah dalam keluargamu jangan pecahkan keluargamu perkawinanmu terima kasih banyak ya Bu Sian dan Stella semoga ini juga menjadi inspirasi buat Astrid semoga tidak ada kejadian-kejadian seperti Astrid lagi di luar-luar sana dan kalau misalnya dari sahabat mozaik keluarga punya cerita atau punya curhatan yang mau kita bahas jangan lupa untuk kirim email ke mozaikkeluarga at gmail.com makanya juga jangan lupa ya buat teman-teman bahwa membangun bangsa dimulai dari keluarga selamat menikmati